Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi saja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian disitu ada Majelis Kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan, warna ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah mahkamah konstitusi. Oh iya sudah diputuskan, jadi saya menghormati keputusan MK dan masyarakat semuanya punya hak. Tapi putusannya tidak menganulir putusan sebelumnya apa bagaimana Pak? Kenapa? Janganlah menjubkan tetap menyatakan salah satu. Oh enggak, saya sih tidak akan berkomentar soal itu, karena sudah diputuskan ya kita hormati atas keputusannya. Semuanya silahkan menilai sendiri-sendiri apa proses yang akan jadi di sana. Kita harapkan demokrasinya gitu, lebih baik aja. Ya kita hormati aja keputusan yang ada di sana ya. Tetap melancur mas. Saya masih tertarikan, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, Indopandan, terpercaya.